Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bigman Sirhaid mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bigman Sirhaid Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media, untuk memperluas lawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bigman Sirhaid dan ratusan sidik kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com 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 Kini tiba-tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, bersama pendeta Bigman Sirhaid Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera, seserah yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan pergumulan kita Tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab yang seringkali disalahpahami Apa yang dimaksud dengan 30, 60, 100 kali lipat, patut untuk kita lihat Karena itu, saudara-saudara, jangan terlalu rajin menjadi pendengar kotbah Tapi Anda harus juga rajin menjadi pembaca Alkitab Terlalu banyak orang mendengar kotbah dan rajin, sehingga kemudian muncul kebingungan 10 didengarnya, 10 pula bedanya Tetapi kalau dia membaca Alkitab, dia akan mengerti sebetulnya Mana pendeta yang berkotbah mendekati kebenaran, mana yang sesungguhnya menjauh Dan tidak seperti apa yang ada dalam konteks Alkitab Nah dengan begitulah umat itu terjaga, sehingga tidak menjadi tersesat Ini penting Oleh karena itu, jangan pula apalagi sampai mengkultuskan pendeta Termasuk mengkultuskan bikman sirait Itu dosa Tuhan lah satu-satunya Tuhan Dan tidak boleh ada yang lain yang boleh dikultuskan Matius pasal 13 Matius pasal 13 Ayat 1 sampai 9 Demikian firman Tuhan Padahal itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia Sehingga dia naik ke perahu dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka Katanya Adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia dan menjadi kering Karena tidak berakar Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Sudah-sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dengan amat sangat jelas Alkitab berbicara Bagaimana Yesus berbicara Tentang perumpamaan seorang penabur Tanah itu jatuh di tanah yang bermacam-macam Ada tanah yang dikatakan berbatu-batu Ada yang semak belukar dan seterusnya Kita pinggirkan dulu bagian itu Karena kita lagi mau berbicara Yang jatuh di tanah yang subur Nah benih-benih yang jatuh di tanah yang subur itu Dikatakan sesuatu menjadi benih yang berbuah Nah ini menarik Oleh karena itu benih ini dan berbuah ini apa? Ini perlu sekali untuk diluruskan Benih ini berbicara tentang firman Allah Berbuah adalah kebajikan dalam kehidupan orang yang mendengar firman itu Benih ini tidak berurusan dengan rupiah Jadi kalau kau kasih 10 perak Akan menjadi 30, 60, 100 kali lipat Maka saya akan berkata Engkau adalah manusia yang paling serakah Karena 2 kali lipat saja untung 100% Bagaimana 30, 60, apalagi 100 kali lipat Oke Yang kedua Engkau adalah orang yang paling jahat Karena engkau berhitung dengan Tuhan sumber berkat Bukankah yang kita punya Tuhan memberikan Kenapa kemudian kita memberi Lalu berharap 30, 60, 100 kali lipat Maka yang ketiga Ketika memberi sejatinya Engkau tidak pernah tahu bersyukur Yang engkau hanya memancing berkat Allah Cukup menakutkan bukan? Karena itu marilah kita menjadi orang Kristen Yang sungguh mencintai Tuhan Yang tahu bersyukur dan tidak egois pada dirinya Marilah kita menjadi orang Kristen Yang belajar melakukan apa yang menjadi keindah Allah Dalam hari-harinya Supaya semua yang dikerjakan itu Menjadi sesuatu yang bernilai tinggi Dalam kehidupan kita Inilah hidup orang percaya yang semestinya Inilah hidup orang percaya yang harus dijalani Sudah-sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita mulai melihat dulu Benih sebagai firman Allah itu Jadi ingat Itu tidak materi Benih itu firman Allah Yaitu pemahaman akan kebenaran Sejauh mana orang memahami akan kebenaran Nah ini sangat penting Tanah itu boleh subur Tapi buahnya beda 30, 60, 100 kali lipat kan begitu Artinya Setiap orang harus memahami kebenaran firman Semua orang sama bisa baca Alkitab Tapi yang mendalami belum tentu sama pendalamannya Belum tentu pula sama Kesimpulan dan ketajaman membuat kesimpulannya Nah oleh karena itulah Tiap kita perlu membaca firman itu dengan sungguh-sungguh Mengerti dengan sungguh-sungguh Menggalinya dengan sungguh-sungguh Sehingga apa yang kita pahami Apa yang kita ketahui Menjadi pemahaman yang teruji Menjadi pemahaman yang terpuji Dan teraktualisasi Berwujud Nah jadi Benih ini penting sekali Bagaimana kita belajar kebenaran firman Bagaimana kita belajar mengerti Alkitab Nah benih ini adalah benih yang datang dari firman Tuhan Harus hati-hati Kotbah itu menolong anda mengerti Alkitab Tapi kotbah itu bukan Alkitab Kotbah saya bukan Alkitab Menolong saudara mengerti Alkitab Kotbah saya adalah Alkitab menurut saya Menurut Bikman Sirait Benar atau salah anda mesti bereksa Anda mesti mau tahu Begitulah saudara-saudara Sehingga saya sebagai pendeta tidak akan memaksa saudara untuk percaya pada saya Karena saya sebagai pendeta dipanggil untuk memberitakan Injil Supaya saudara percaya kepada Yesus Kristus Percaya pada firmannya Oleh karena itu celakalah orang sebagai pendeta yang minta dipercaya oleh jemaatnya Dan celakalah jemaat yang mempercaya dan mengkultuskan pendetanya Seperti dia Percaya dan memuliakan Meninggikan Mengkultuskan Yesus Kristus Tuhan Karena dia patut Kita tidak Saya tidak Dan itu jemaat tidak boleh menjadi gelap mata Kalau memang betul ada benih dalam hidupmu Benih yang beres Kalau benih busuk Ya tumbuhnya busuk Kalau benih racun Ya buahnya racun Jadi Benih itu adalah firman Allah yang sehat Yang harus kita mengerti Yang harus kita pahami Jadi anda harus membaca Alkitab itu Maka dikatakan benih itu jatuh di tanah yang subur Tanah yang subur adalah hati Yang menerima itu Dengan segala sikap yang penuh hormat Sikap yang takluk pada kebenaran firman Sehingga tanah itu adalah hati yang menaklukkan dirinya pada kehendak Allah Apa yang Allah katakan itulah kebenaran Dan dia tunduk dan dia mengamini hal itu Ini menjadi penting dalam hidup orang percaya Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ini menjadi penting dalam kehidupan orang percaya Bagaimana mereka menjalani hari-harinya Dan hidup di dalamnya Untuk kemuliaan nama Tuhannya Inilah seharusnya yang kita jalani juga dalam hidup kita Dan bagaimana kita melakukan Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu Bagaimana hidup kita berkenan kepadanya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sejauh mana hati kita itu menjadi tanah subur Tanah subur itu Gambaran dari hati yang tulus Tulus terhadap firman itu tidak Tidak licik, tidak penutrik Jadi dia baca firman, dia mau tahu firman Tapi untuk dimanfaatkan demi kepentingan No, 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 tidak boleh Tapi kita betul-betul menjadi hati yang tulus Untuk memengerti firman Memahami kebenaran firman Apa yang menjadi kehendak Tuhan Nah itu hati yang tulus Itulah tanah yang subur Ini yang harus kita baca, Saudara-saudara Karena itu hati sebagai Tanah yang subur tadi Hati tulus itu Disitulah benih firman itu disampaikan Yang kedua hati itu bukan saja hati yang tulus Tetapi hati yang bergairah Merindukan firman Allah Sehingga firman itu waktu ditaruh Pada tanah subur Kualitas tanahnya itu kan bagus begitu ya Kembur, subur, hebat Maka itu adalah gambaran daripada hati yang tadi tulus Tapi penuh juga kegairahan Bergairah untuk mengerti kebenaran Bergairah untuk dipuaskan oleh firman Bergairah terhadap hal ini Ini harus menjadi gambaran yang paling penting Dalam hidup kita, Saudara-saudara Sehingga kegairahan harus memenuhi Seluruh aspek kehidupan Kegairahan itu harus Memenuhi seluruh Sendi-sendi kehidupan Dimana kebenaran firman Menjadi tujuan pertama Menu utama dalam hidupnya Wow Alangkah amat Sangat indahnya Inilah yang seharusnya kita pikirkan Dalam hidup kita Dan bagaimana kita menyerah ini Inilah yang seharusnya Kita renungkan Saudara-saudara ku Supaya kita bisa melakoninya Camkan itu Tikirkan itu Renungkan itu Itulah yang paling indah Dalam kehidupan orang percaya Hati yang tulus Dan hati yang bergairah Untuk mau tahu Tetapi yang ketiga Juga hati itu adalah Hati yang mempunyai Daya dorong Dia bukan saja punya Kegairahan Tetapi juga punya Kemampuan supply Daya dorong Untuk melakukan Apa yang ada dalam hidupnya Maka tanah yang gembur tadi Adalah hati yang ingin Melakukan keendah Allah Bukan saja mau tahu Bukan saja merindu Tetapi menjalankan Melakukan Merenungkan taurat itu Siang malam Gata Alkitab Itu hati orang percaya Dan melakukan keendah Allah Begitulah orang-orang ini Yang sudah mendengar firman itu Menaruhnya di dalam hatinya Yang tulus Yang bergairah Merindu Akan firman Dan Yang kuat untuk melakukan Mewujudkan Di kehidupan Maka seluruh aspek Kehidupan yang ada padanya Dan dijalaninya Dan dilakukannya Sehingga sungguh lewat semuanya Tuhan Di permuliakan Sudah-sudah aku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Itulah seharusnya Kehidupan Keberimanan kita Itulah seharusnya Kehidupan Keberimanan Yang kita lakoni Yang kita jalani Nah begitulah seharusnya Kita menjalani Kehidupan kita Sehingga dengan demikian Hidup kita itu Menjadi hidup yang berkenan Kepada Tuhan Hidup kita itu Menjadi hidup yang Memuliakan Nama Tuhan Nah ini yang penting Sehingga betul-betul Hidup kita itu Ketika firman Ditabur Maka hati itu Mengelola Mengolah Seluruh kebenaran Firman itu Di dalam dirinya Dan kemudian Muncul dalam bentuk Perbuatan Nah itulah yang disebut Berbuah 30 60 Sampai 100 kali lipat Yaitu orang yang mendengar Firman Tuhan Dan perubahan itu Tampak pada hidupnya Perubahan itu Tampak pada hidupnya Bagaimana dia berbuah Dari pemahaman akan firman 30 60 100 kali lipat Tergantung Sejauh mana dia Apa Memahami firman itu Bibit unggul apa Kurang unggul Kira-kira begitu ya Sejauh mana hatinya Mengelola itu Begitulah outputnya 30 60 100 kali lipat Tapi berbuah Nah dalam berbuah ini Rindulah engkau Berbuah 100 kali lipat Jangan cuma 30 60 Kan begitu kan Tetapi itu tergantung Bagaimana engkau Memaintain hatimu Di hadapan Tuhanmu Dan bagaimana engkau Jujur pada Tuhan itu Nah pengalolaan Firman di dalam Hati yang tulus Tadi Hati yang bergairah Tadi Hati yang mau melakukan Tadi Itu kan menjadi Sebuah Proses yang Luar biasa Yang memberi Kekuatan Pada tiap orang Percaya Sehingga berlomba-lomba Untuk melakukan Apa yang menjadi Kehendak Allah Dalam hidupnya Nah ada gak Di hidup kita Ada gak Itulah yang penting Dan itu Harusnya ada Dalam hidup kita Dan harusnya Kita lakukan Dan tidak bisa Tidak Sudah-sudah aku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam kegairahan Yang penuh Hidup sebagai Keluarga Allah Dalam kegairahan Yang penuh Hidup melakukan Kehendak Allah Mari yuk kita Belajar Untuk berjalan Di jalannya Mari kita Belajar Untuk mengerjakan Ketetapan Ketetapannya Inilah 30, 60, 60, 100 Kalipat Jadi ini bukan Urusan uang Ini bukan urusan Persembahan Jangan dipelintir Kami menabur Benih Benihnya apa? Roti Dapatnya apa? Dapat roti Kalau tanamnya duit Dapat apa? Dapat duit Itu jangan dipeleset Jangan dipelintir Celas-celas Alkitab menunjukkan Penabur Benih itu adalah Firman Tuhan Berbuah dalam Kehidupannya Oleh karena itu Siapa bertelinga Dikatakan Dalam mendengar Untuk hidup Dan melakukan Apa yang menjadi Kehendak Allah Maka dalam Matius Yang sama Pasal 13 ini Di pasal 7 pun Dikatakan Pohon yang baik Buahnya akan baik Pohon itu Dikenal dari Buahnya Itu Bukan urusan uang Banyak orang Memberikan persembahan Yang banyak Dalam gereja Memberikan uang Yang banyak Dalam gereja Kelakuannya busuk Jadi kalau Persembahan Kita beri Sebagai kompensasi Keburukan perilaku Kita Engkau bisa Menipu gereja Tapi Tuhan Tidak Tuhan tidak suka Uang seperti itu Sekalipun Sebagai pendeta Kita suka-suka Saja uangnya Kenapa harus Menafik Tetapi Harus Suka begitu Mana boleh Kita mesti Belagi Belajar Menyatakan sikap Karena itu Orang Kristen Jangan pernah Berusaha Mencuci dirinya Dengan jumlah Persembahannya Atau Perpuluhannya Apalagi Kemudian Mengklaim Akan kembali Berkali-kali Lipat Hiduplah yang Benar Karena kita Berkata Cari dahulu Kerajaan Dan Kebenarannya Semua akan Ditambahkan Padamu Urusan Harta Kaya Tambah Urusan Kecil Karena Tuhan Maha Pemelihara Maha Pengasih Dalam hidup ini Tuhan 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 itu Tidak Tidak Mungkin Salah Dalam Kemahaannya Begitulah Hidup kita Sebagai orang Percaya Begitulah Hidup kita Mesti kita Jalani Begitulah Hidup kita Harus kita Lakoni Sehingga Hidup kita Menjadi Hidup yang Berkenan Haleluya Saudara-saudaraku Betapa Menyenangkan Hidup Sebagai Orang Benar Maka 30 60 100 Kalipat Akan Tampak Dalam Hidupnya Ada Banyak Orang Mengklaim Dirinya Lalu Berkata Nih Puji Tuhan Lihat Buktinya Saya Diberkati Ini Tambah Hartanya Sesrah Kalau Bukti Diberkati Tambah Harta Tambah Kaya Maka Orang Yang Paling Diberkati Di Kolong Langit Ini Adalah Siapa Bill Gates Warren Buffet Carlos Yang Dari Meksiko Mereka Orang Kaya Besar Kelas Dunia Bukan Kelas Indonesia Ya Lalu Di China Banyak Orang Orang Kaya Hebat Orang Kaya Asia Ada Di Hongkong Agamanya Bukan Kristen Jadi Dialah Orang Yang Paling Diberkati Tuhan Bukan Malulah Anda Orang Kristen Menyebut Itu Karena Banyak Harta Tapi Berilakumu Itu Memut Engkau Berbeda Dengan Orang Lain Kualitas Hidup Mu Buat Apa Yang Kau Punya Banyak Hartamu Tapi Sebetulnya Kau Adalah Orang Yang Paling Malang Karena Kau Perkaya Dirimu Tapi Tidak Pernah Menolong Sesamamu Karena Kalau Terlalu Banyak Punyamu Itu Artinya Terlalu Sedikit Yang Kau Bagikan Bagi Sesama Padahal Banyak Yang Membutuhkan Itu Dalam Hidup Ini Ayolah Hidup Berpikir Dengan Jernih Memikirkan Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Sehingga 30-60 100 kali lipat Bukan Uang Yang Kau Berikan Tapi Tindakan Benar Kalau Itu Bentuknya Uang Yang Kau Memberikan Uang Itu Bentuk Kegairahan Melakukan Keendak Tuhan Tadi Dalam Rangka Itu Bukan Kemudian Uangnya Balik No Sukacita Kepuasan Dalam Batin Yang Limpah Itu Yang Tuhan Mau Itu Yang Tuhan Maksud Sehingga Hidup Kita Betul-betul Menjadi Hidup Yang Menyenangkan Hatinya Hidup Kita Betul-betul Menjadi Hidup Yang Memuliakan Dia 30-60 100 kali lipat Hidupnya Tidak Bisa Dibantah Akan Menjadi Kesaksian Yang Kuat Yang Luar Biasa Pertanyaannya Siapa Orang Kristen Yang Buahnya Begitu Saudara Ini Bukan Soal Jumlah Berkotbah Saya Berkotbah Ribuan Dan Saya Punya Untuk Koleksi Di radio Kita Saja Sudah 600 Lebih Tema Kotbah Belum Televisi Belum Belum Lagi Yang Lain-lain Itu Rekaman Kotbah Yang Lain Di Gereja Yang Tersistematik Apakah Kemudian Saya Menjadi Orang Luar Biasa Karena Berkotbah Banyak Buah Hebat Oh Nanti Dulu Ada Orang Yang Jauh Lebih Pinter Dari Bikman Sirahid Ada Orang Punya Kapasiti Lebih Dari Bikman Sirahid Bukan Itu Tapi Apakah Yang Kukotbahkan Itu Kulakukan Nah Itu Yang Menjadi Persoalan Serius Kalau Kulakukan Disitulah Tampak Buah Terbuktilah Hidupku Berbuah Karena Tidak Ada Yang Aku Tahu Tidak Kulakukan Tapi Kalau Ada Yang Aku Tahu Dan Tidak Kulakukan Mustinya Malulah Aku Menyebut Diriku Berbuah Apalagi Cuma Urusan Kaya Raya Ini Kekristenan Maka Dalam Alkitab Jangan Heran Ada Janda Miskin Yang Menjadi Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Janda Miskin Yang Menjadi Alat Tegur Bagi Banyak Orang Di Sekitarnya Bukan Janda Kaya Nah Jadi Sudah Sudah Dikasih Tuhan Yesus Kristus Ayo Kita Belajar Jadi Orang Kristen Banyak Orang Punya Uang Banyak Pendeta Yang Mengaku Diri Suci Luar Biasa Tapi Hidup Keluarga Mungkin Najis Luar Biasa Banyak Orang Yang Mengaku Hidup Diberkati Kaya Raya Tapi Keluarga Ribut Urusan Harta Benda Dan Saling Menggugat Satu Dengan Lainya Ini Realita Hidup Kita Banyak Orang Berteriak Gerejanya Diberkati Tapi Kemudian Pengadilan Memanggilnya Miris Kok Bisa Banyak Orang Menjadi Kaget Dan Kecewa Tapi Menurut Saya Itu Lebih Karena Kita Tidak Mengerti Kebenaran Kalau Mengerti Kebenaran Anda Tidak Perlu Kaget Dan Kecewa Alkitab Sudah Gambarkan Karena Itulah Berbuat 30-60 Serus Kalipat Menjadi Panggilan Kita Untuk Memang Orang Seperti Itu Salah Dan Begini Tapi Lihatlah Kebenaran Sehingga Mereka Bisa Mengenal Kristus Tapi Bahwa Memang Alkitab Bilang Banyak Dipanggil Sedikit Dipilih Itu Fakta Bahwa Alkitab Bilang Banyak Yang Ke Gereja Ini Bahasa Gampangnya Sedikit Yang Masuk Sorda Itu Kalimat Tuhan Yesus Tinggal Kita Bagaimana Masuk Golongan Mana Kita Ini Sudah Sudaraku Tetapi Aku Akan Mengajak Dan Berkata Marilah Kita Masuk 30 60 100 Kali Lipat Berbuah Dalam Kehidupan Kita Hidup Kita Menjadi Kesaksian Yang Tidak Terbantah Hidup Kita Menjadi Kesaksian Nyata Bisa Dilihat Orang Dirasakan Diukur Diuji Semuanya Sehingga Keterus Menerus Hidup Kita Bersaksi Secara Konsisten Bukan Hanya Hari Tertentu Kita Baik Lalu Lain Hari Tidak Dan Sebaliknya Tetapi Terus Menerus Kita Benar Dalam Hidup Kita Dan Melakukan Kehendaknya Begitulah Seharusnya Hidup Orang Percaya Di Dalam Kehidupannya Bagaimana Dia Menjalani Hari Harinya Begitulah Seharusnya Orang Percaya Dalam Kehidupannya Bagaimana Dia Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Supaya Hidupnya Berkenan Kepada Tuhan Itu Pikirkanlah Itu Renungkanlah Itu Jalanilah Itu Dalam Kesarian Kita Hiduplah Berkenan Hiduplah Menyenangkan Hati Tuhan Kita Jangan Pernah Salah Dalam Hidup Kita Ketika Kita Melangkah Dan Mendukakan Hatinya Jangan Pernah Salah Ketika Kita Hidup Sehingga Hidup Kita Tidak Berbuah Kecuali Buah Masalah Itu Bukan Buah Namanya Tambah Hartanya Tambah Ributnya Heran Tambah Populer Tapi Jadi Batu Sandungan Maka Banyak Orang Bilang Aduh Lihat Ini Lagi Naik Daun Eh Sekarang Hancur Mana Ada istilah Hamba Tuhan Naik Daun Lalu Kelupuk Kelupuk Turun Daun Gak Ada Mestinya Kalau Kita Konsisten Terus Bergerak Tuhan Pelihara Jatuh Bangun Biasa Orang Bisa Bikin Salah Bisa Tapi Bikin Geger Dalam Kesalahan Yang Sebetulnya Heran Kalau Tingkat Dia Levelnya Mestinya Bukan Itu Iya Kan Maka Level yang Paling Mudah Sebetulnya Bersikap Menakdukan Diri Dan Menguasa Diri Terhadap Godaan Materi Tapi Kalau Masih Jatuh Ya Rubul Itu Abraham Maslow Bilang Kebutuhan Basis Manusia Yang Paling Tirendah Materi Sandang Pangan Tapan Kalau Masih Disitu Kita Dianggap Paling Rendah Oleh Mes Nanti Baru Naik Ke Orang Ke Security Love Self Actualization Itu Ukuran Sosiologi Nah Dalam Perspekti Teologi Lebih Lagi Sehingga Hidupku Bukan Aku Lagi Kata Paulus Tapi Kristus Dalam Aku Wih Buahnya Luar Biasa Akankah Kita Sampai Sana Biar Kita Bertanya Tapi Paling Tidak Kita Sadar Mungkin Kita Salah Karena Berpikir Terlalu Luar Biasa Selama Ini Ternyata Sejatinya Kita Masih Biasa Biasa Saja Tuhan Menolong Kita Bertanyalah Pada Batinmu Periksalah Hati Nuranimu Jujurlah Terhadap Dirimu Siapa Dan Bagaimana Sesungguhnya Kita Sebagai Pribadi Tuhan Menolong Kita Amen Sudah 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 Sebelum Kita Berdoa Kita Akan Mendengarkan Dulu Beberapa Informasi Informasi Berikut Shalom Jumpa Lagi Bersama Kami Gereja Reformasi Indonesia Jumat Antioquia Hadir Untuk Menginformasikan Kegiatan Ibadah Minggu 18 Mei 2014 Ibadah Pertama Pukul 7.30 Dengan Pengkhutbah Pendeta Arision Harlim Dan Ibadah Kedua Pukul 9.30 Dengan Pengkhutbah Pendeta Bikman Sirait Bertempat Di Lamonte Tamrin Kawasan Sarina Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat Dilanjutkan Ibadah Ketiga Pukul 17 Dengan Pengkhutbah Pendeta Bikman Sirait Bertempat Di Pacific Place Ruang Mediterania Lantai P1 Jalan Jenderal Sudirman Kapling 52 53 Jakarta Selatan Untuk Informasi Bisa Didapatkan Melalui Telepon 021 392 4229 021 392 4229 Kami nantikan Kehadirannya Tuhan Memberkati Doakan Dan Hadirilah Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus Gerija Reformasi Indonesia Bertemakan How Great Thou Are Dengan Pengkhutbah Pendeta Bikman Sirait Apakah Yang terbesar Di dunia Ini Semua orang Coba Menduka Namun Hanya Satu Jawab Dia Allah Pencipta Dalam Besar Kasih Memberi Kristus Yesus Tuhan Anak Tidak Ada Yang Lebih Daripada Itu Ya Itulah Kasih Yesus Yang Telah Naik Ke Surga Kamis 29 Mei Pukul 17 Bertempat Di Hotel Milenium Hotel Milenium Jalan Hava Krudin Nomor 3 Jakarta Pusat Untuk Informasi Bisa Didapatkan Di 021 39 24 29 39 24 29 Atau Klik www.kri.or.id Jangan lupa Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus Gerija Reformasi Indonesia Kamis 29 Mei Pukul 17 Kami Nantikan Kehadiran Anda Tuhan Memberkat Mari kita Berdoa Kami Bersyukur Kalian Berterima Kasih Untuk Firman Hidup Ajari Kami Tuhan Di Hidup Kami Berkenan Padamu Melakukan Kenda Sehingga Hidup Kami Dari Waktu Ke Waktu Sungguh Sungguh Hidup Yang Memuliakan Nama Tuhan Tolonglah Kami Pimpin Kami Dalam Belas Kasih Demi Kristus Yesus Tuhan Kami Berdoa Kami Bersyukur Biarlah Kami Jadi Orang Yang Berbuah Dan Tak Terbantah Hidup Terpujilah Tuhan Amein Terpujilah